7 penyebab tiktok kalian viewersnya itu 0 dan gak naik Halo teman-teman balik lagi di channel aku Nah pada kesempatan kali ini aku akan share ke kalian 7 penyebab tiktok kalian viewersnya itu 0 dan gak naik Nah aku akan share penyebabnya dan gimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut Oke teman-teman semua tutorial yang aku bagikan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku Dan kalian wajib sih tonton sampai akhir kalau kalian merasa bahwa tiktok kalian juga mengalami hal yang sama seperti aku Oke disini judulnya yaitu 7 penyebab tiktok 0 viewers di konten kalian dan bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut Nah biasanya konten yang mengalami 0 viewers atau viewersnya itu gak ada itu karena yang pertama teman-teman Biasanya karena melanggar pedoman komunitas Konten-konten atau video yang kalian unggah atau yang kalian upload biasanya melanggar panduan komunitas Nah pelanggaran atau panduan komunitas biasanya salah satu tandanya yaitu Suara akan dihapus karena pembatasan hak cipta Itu adalah melanggar pedoman komunitas teman-teman Contohnya seperti konten aku yang ini nah ini like-nya hanya 5 ribu padahal Untuk konten-konten yang sebelumnya itu bisa mencapai ratusan sampai jutaan untuk like-nya teman-teman Dan karena ini dibisukan maka like-nya hanya sekitar 5 ribu Disini tiktok itu memiliki aturan yang ketat terkait suatu unggahan Untuk itu konten kalian akan dipindah algoritma tiktok sebelum unggahan tersebut ditampilkan ke pengguna lain teman-teman Nah terus bagaimana sih agar konten kalian ini Nah terus bagaimana sih agar konten kalian gak terkena palanggaran atau terkena panduan komunitas Jadi yang pertama teman-teman kalian harus pastikan bahwa konten kalian menggunakan suara Yang mana suaranya itu bisa digunakan oleh yang pertama nih teman-teman Orang yang berjualan di tiktok atau sebagai afiliator tiktok Nah selanjutnya konten kalian gak boleh mengandung kekarasan Terus gak boleh mengandung spam atau penipuan Terus kalian juga gak boleh membagikan informasi yang salah Nah dilihat dari konten yang aku upload disini banyak yang dibisukan Nah ini pertama teman-teman Terus kita lihat lagi ke bagian atas disini juga ada yang dibisukan lagi Nah ini nomor dua Dan kebetulan yang dibisukan ini adalah konten yang mengandung produk atau keranjang kuning Nah itu adalah penyebab yang pertama Terus penyebab yang kedua Kenapa sih konten kita sedikit yang nonton Yang kedua yaitu videonya baru diunggah Makanya kalian gak boleh terburu-buru untuk mengklaim bahwa kok viewers aku sedikit banget ya Bisa jadi karena video kalian itu baru diunggah Makanya untuk like-nya itu cuma sedikit gitu Nah lebih baik kalian tunggu terlebih dahulu Bisa jadi konten kalian itu gak up satu hari setelah video diunggah Atau dua hari bahkan satu bulan atau dua bulan teman-teman Karena tiktok itu bener-bener ajaib banget Untuk video yang baru diunggah atau video yang udah lama diunggah itu Bisa juga nge-up tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan kalian Intinya tiktok itu algoritmanya bener-bener gak bisa ditebak gitu Jadi kalian tunggu dulu nih kalau misalkan video kalian baru diunggah Kalian jangan buru-buru mengklaim bahwa kok sedikit banget ya Yang nonton kok sedikit banget ya like-nya gitu teman-teman Oke yang ketiga video kalian gak menarik Kenapa sih konten kalian itu viewernya sedikit Karena video yang kalian unggah itu gak menarik Contohnya nih teman-teman Video yang kalian unggah itu hanya mengadung informasi pribadi Kenapa sih mengadung informasi pribadi Biasanya informasi pribadi atau informasi yang kalian suka Itu belum tentu orang suka Makanya kalian harus upload dan kalian harus tahu Bahwa konten yang harus kalian share ke beberapa orang Atau share di tiktok itu adalah konten yang bener-bener disukai oleh orang lain Contohnya nih kayak video ini teman-teman Video ini bagus nih karena yang lagi viral itu tentang pemilu Makanya mengupload mas Gibran Calon, Wakil, Presiden misalkan nih teman-teman Nah atau disini Tutorial memasak Karena tutorial memasak yang perlu kan bukan cuma satu orang Tapi banyak orang teman-teman Nah ini bisa menjadi salah satu contoh konten yang menarik Terus yang ketiga mengenai informasi Informasi kayak cerita-cerita Yang membuat semangat Atau kayak motivasi Nah itu kan bukan cuma kita yang perlu motivasi Jadi orang lain juga perlu Makanya kita bisa nih upload konten-konten yang seperti itu Itu adalah Cara untuk mengatasi konten yang tidak menarik ya teman-teman Terus selanjutnya nih ada Seido Band Jadi Seido Band itu apa sih teman-teman Nah Seido Band itu artinya Aktivitas kalian atau aktivitas pengguna di TikTok itu akan terbatas Jadi pada saat konten kalian atau akun kalian itu terkena Seido Band Maka kalian itu atau akun kalian Aktivitasnya itu gak dapat dilihat oleh pengguna lain Jadi dibatasi teman-teman Nah apa sih penyebab dari Seido Band itu sendiri Jadi yang pertama kalian itu mau gak ulang konten TikTok yang berulang kali Yang sama teman-teman Misalnya nih Kalian itu upload konten Nah kontennya itu FIP Terus ada yang ngomong Kak ada mentahannya Kak aku mau dong Soalnya dijadiin sendong Nah terus kalian upload dengan konten yang sama Nah bisa jadi konten yang kalian upload dengan tujuan baik Dengan tujuan kalian ingin membuat konten tersebut menjadi mentahannya Atau konten tersebut menjadi sound Itu malah menjadi hal yang negatif Untuk akun TikTok kalian Itu bisa jadi Terus yang kedua nih Mengikuti terlalu banyak pengguna Biasanya teman-teman Kalau misalkan kita itu nge-follow orang random ya Dengan gak terbatas Kayak misalkan aku hari ini mau follow seribu orang Misalkan karena ingin pengikutnya segera naik Nah itu bisa jadi kalian terkena Seido Band Karena kalian terlalu banyak menggunakan Atau terlalu berlebihan dalam menggunakan TikTok Bisa jadi kalian dianggap sebagai bot atau robot teman-teman Nah apalagi sih yang menyebabkan Seido Band itu Biasanya kalian berkomentar gak pantas pada unggahan pengguna lain Contohnya nih kalian komentar yang gak enggak Atau komentar negatif Misalkan ngomong yang gak enggak Atau nge-judge orang lain Nah bisa jadi itu adalah salah satu penyebab kalian terkena Seido Band Oke kita lanjut ke masalah yang kelima teman-teman Biasanya konten kalian yang belum nge-up viewersnya Atau viewersnya itu masih nol Karena apa? Karena akun kalian itu baru Nah akun baru biasanya untuk followers kan belum ada ya teman-teman Dan orang lain juga belum tahu nice content kalian apa Karena kalian itu baru upload konten 1, 2 gitu Nah di tiktok sendiri kita bisa menentukan nice content bahwa Setelah kita meng-upload sekitar 10 konten Jadi pada saat kita meng-upload konten baru 1 atau 2 Dan viewersnya itu sedikit mungkin hanya 10 Atau viewersnya itu mentok di 50 atau 100 Kalian gak boleh pesimis Karena ya memang seperti itu perjalanan dari akun tiktok gitu Nah terus cara untuk mengatasinya seperti apa? Cara untuk mengatasinya kalian harus terus meng-upload konten di tiktok Dan dengan mengikuti beberapa orang yang nice-nya itu sama seperti kalian Biasanya kan ada ya konten dengan nice yang sama seperti kalian Kedahkalan follow akun tersebut untuk menjadi inspirasi Oh ternyata konten yang baik itu seperti ini gitu Nah yang selanjutnya itu kualitas video yang buruk Kualitas video yang buruk itu ternyata menjadi penyebab tiktok Nol viewersnya loh temen-temen Coba deh kalian itu Menjadi Menganalisis menjadi pengguna tiktok Dan kalian itu ngeliat ada akun yang mengunggah video yang blur Atau video gambarnya jelek Gak jelas dan suaranya itu keresek-keresek Pasti kalian itu males kan untuk melihatnya Nah untuk itu kalian harus memastikan bahwa video kalian Yang akan di upload itu sudah memadai agar dinilai baik oleh sistem tiktok Dan bisa didistribusikan ke sebanyak mungkin pengguna Jadi kalian harus benar-benar memastikan bahwa konten kalian layak ditonton Konten kalian itu layak untuk di share, untuk di komentari Dan layak untuk di follow akunya Nah jadi menurut aku untuk Dan ini Dan ini adalah pengalaman pribadi ya temen-temen Konten yang benar-benar HD Konten yang Suaranya baik Suaranya berkualitas Itu akan lebih banyak mengundang Para viewers untuk nonton dan Follow akun aku Jadi kalian harus pastikan bahwa konten kalian itu ya Konten yang berkualitas, konten yang bisa dipertanggungjawabkan Dan konten yang menarik untuk orang lain Oke yang terakhir nih Penyebab konten kalian null viewersnya itu apa sih? Kalian itu gak menggunakan kata kunci dan hashtag Mungkin ada beberapa orang yang beragapan bahwa Hashtag itu gak penting temen-temen Tapi percaya gak percaya Gak menggunakan kata kunci dan hashtag itu bisa menjadi salah satu penyebab tiktok null viewers Pembanggaan kata kunci dan hashtag bisa meningkatkan pencarian produk atau topik unggahan yang kalian upload tau temen-temen Jadi pada saat kalian itu mengupload konten Kalian bisa menambahkan next market atau kata kunci produk Untuk misalnya disini ya Ini produk kursi lesehan nih temen-temen Misalnya Terus kalian di deskripsi kalian bisa ketik Kursi lesehan termurah misalkan seperti itu Nah disini ini adalah kata kunci ya temen-temen Terus kalian tambahkan hashtag misalkan kursi lesehan Nah ini sudah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan viewers Karena kalian sudah mengetik kata kunci dan sudah menggunakan hashtag Nah pasalnya temen-temen sekarang para seller dari konten kreator harus menerapkan SEO Search Engine Optimation Agar hasil postingannya lebih menarik dan postingannya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memang suka dengan produk tersebut Nah itu ya temen-temen tujuh penyebab tiktok null viewers Yang mungkin kalian lakukan tanpa disadari Semoga pada video kali ini kalian bisa belajar lebih banyak lagi Dan kalian bisa terapkan beberapa solusi yang tadi sudah aku kasih tau ke kalian Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Temen-temen agar kalian gak ketinggalan informasi yang aku bagikan Dan kalian juga bisa nih follow tiktok ruang rindu ya Agar kalian bisa nikmati konten-konten yang aku bagikan di tiktok Oke temen-temen jangan lupa subscribe channel ini See you Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax